Pemirsa Tiga Macam Bantuan Sosial Melalui video konferensi yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, penyaluran tiga macam bantuan sosial serentak dilakukan se-Indonesia. Presiden Joko Widodo pun menyatakan dalam APBN 2021 telah disiapkan anggaran Rp110 triliun untuk seluruh penerima dari Sabang sampai Merauke berupa PKH selama empat tahap. Sembako atau panganon tunai sebesar Rp200 ribu per bulan per kepala keluarga dan bantuan sosial tunai sebesar Rp300 ribu per bulan per KK selama empat bulan. Penyelamatan bantuan sosial akan terus kita lanjutkan dan di dalam APBN 2021 telah disiapkan anggaran sebesar Rp110 triliun. Untuk seluruh penerima dari Sabang sampai Merauke, 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 Merauke. Kepala Keluarga, Sembako atau panganon tunai Rp3.514.180 kepala keluarga dan bantuan sos tunai untuk Rp2.188.274 kepala keluarga. Dirinya pun menyatakan karena Presiden memberi arahan agar pemerintah daerah mengawal langsung memastikan tidak ada potongan dengan alasan apapun, pihaknya meminta masyarakat melapor jika menemukan kecurangan. Bantuan tersebut pun hanya boleh dibelanjakan untuk kebutuhan pokok. Presiden memberikan arahan satu, pemerintah daerah untuk mengawal langsung memastikan tidak ada potongan. Jadi media tolong memantau ya kalau ada lapangan dengan alasan apapun, ada potongan-potongan itu tidak diperkenalkan. Memasuk peranahnya nanti bidana, karena nanti kita akan bidang secara bidang, mohon masukkan. Yang kedua, ini kepada para penerima, ini dikujukan untuk menjaga ketahanan sosial keluarga, makanya dibelanjakan untuk kebutuhan pokok. Jadi media juga bantu, masyarakat itu melakukan, karena kalau bantuan ini dipakai secara hal yang bukan pokok, atau secara kesinian tadi, salah satunya pokok, dua hal-hal yang sepatnya bukan krimen, dan urusan utama. Ridwan Kamil pun menegaskan, pihaknya sudah menginstruksikan lewat Kepala Dina Sosial, agar diberlakukan manajemen pemanggilan penerima bantuan, agar tidak terjadi kerumunan. Melalui pemberian bantuan ini, diharapkannya daya beli masyarakat semakin pulih, dan perekonomian Jawa Barat pun semakin membaik.